Kita ke informasi lainnya Pemirsa, rock climbing atau panjat tebing merupakan salah satu jenis olahraga alam bebas yang semakin populer. Saat ini komunitas penggemar panjat tebing mulai menjamur. Ya, panjat tebing sangat menantang karena membutuhkan keterampilan, kecepatan mengambil keputusan, serta keseimbangan tubuh. Rock climbing atau panjat tebing merupakan salah satu dari sekian banyak olahraga ekstrem alam bebas. Panjat tebing biasanya merupakan bagian dari kegiatan mendaki gunung. Sama halnya seperti olahraga ekstrem pada umumnya, risiko panjat tebing juga cukup tinggi. Namun, disitulah letak daya tarik panjat tebing yang mampu memacu adrenalin. Untuk itulah sebelum lakukannya, kita harus melengkapi diri dengan berbagai alat pelindung. Alat-alat keamanan seperti helm, harness, tali dan sepatu panjat menjadi modal utama dalam memanjat tebing. Selain itu, kita juga mesti mengetahui teknik-teknik dasar dalam memanjat tebing. Bergerak pada tebing lebih menuntut perhatian kita dalam menggunakan kaki. Pijakan kaki yang mantap akan lebih memudahkan kita dalam bergerak dan menjaga keseimbangan tubuh. Untuk bermain rock climbing, kita harus mempunyai banyak teknik. Salah satunya, kita harus mempunyai kekuatan atau teknik untuk pegangan pada tebing. Terus kita harus punya kekuatan pada kaki, tumpuan, untuk membantu kita memanjat. Karena tangan cuma untuk memegang aja. Dan kita harus tahu bentuk-bentuk bantuan tebing yang akan kita lalui. Karena nggak semua tebing bisa kita lalui karena batunya ada yang rapat, ada yang kuat gitu. Jadi sebelum kita naik, kita harus coba dulu untuk meyakinkan bisa untuk dinaiki secara aman atau nggak. Dalam rock climbing dikenal dua istilah yaitu climb up dan climb down. Climb up merupakan suatu kegiatan pemanjatan tebing ke atas, sedangkan climb down merupakan kegiatan menuruni tebing. Selain itu, orang yang bertugas membuka jalur dalam pemanjatan disebut leader. Sedangkan orang yang bertugas menjaga atau membantu leader disebut belayer atau second man. Selama melakukan kegiatan pemanjatan, leader dan belayer harus saling berkomunikasi. Hal itu guna menghindari adanya resiko kecelakaan dalam pemanjatan. Pada umumnya, panjat tebing dilakukan di daerah yang berkontur bebatuan dengan sudut kemiringan mencapai lebih dari 45 derajat. Tebing-tebing curam yang memiliki kesulitan tertentu biasanya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemanjat tebing. Mungkin lebih tertantang kali ya buat menggapai setiap runner-runnernya, setiap ketinggian-ketinggiannya itu lebih merasa tertantang. Dan mengisi waktu luang juga. Ini kan ngelakuinnya pas lagi weekend. Pada masa awal, perkembangannya olahraga ini hanya dilakukan oleh kalangan militer di Perang Dunia Pertama. Namun seiring berkembangnya waktu, panjat tebing mulai dipandang sebagai sebuah olahraga. Sayangnya, panjat tebing masih belum akan dipertandingkan di level Olimpiade, setidaknya hingga Olimpiade 2020. Namun, Komite Olimpiade Internasional tetap mencantumkan panjat tebing dalam daftar tunggu bersama karate, roller sports, wakeboarding, dan wushu. Yang jelas, di Indonesia olahraga panjat tebing makin berkembang sejak tahun 1960-an. Komunitas pecinta panjat tebing pun terus muncul seiring meningkatnya ketenaran cabang ini. Fazrin Anggi, Abdullah Wurudin, Said Kutub, Berita 1, Jawa Barat.